Intro Shalom adik-adik selamat pagi Wah hari ini kita mengadakan ibadat Jumat Agung Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Adik-adik tahu Tuhan Yesus itu sayang pada kita Sayang pada kita semua Mari kita awali ibadat Jumat Agung ini dengan bersama-sama berdiri Kak Astri aja semuanya berdiri ya Yuk semuanya berdiri Kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku Alkitab mengajarku Walau ku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhan ku sayang pada ku Itu firmanya di dalam alkitab Yesus sayang pada ku Alkitab mengajarku Walau ku kecil lemah Walau ku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhan ku sayang pada ku Itu firmanya Alkitab mengajarku 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 Percaya, tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kita akan melanjutkan ibadat Jumat Agung pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Kak Astri ajak adik-adik semua untuk belipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami muncah syukur atas kasih dan karuniamu. Kiranya engkau hadir di dalam ibadat Jumat Agung memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaanmu serta hikmat dan berkat Tuhan dalam ibadat Jumat Agung saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kali ini untuk mengikuti kisah dalam Injil Markus 15 ayat 20b sampai 41. Tuh, Kak Astri akan ajak kalian tamasya online melihat tempat-tempat di mana Yesus mengalami penderitaan. Kalau kita tamasya, kita coba properti yang kita pakai. Sebentar ya, Kak Astri akan pakai propertinya dulu. Sebentar ya. Adik-adik, lihat. Wah, megah sekali ya rumah ini. Rumah besar ini adalah rumah dari Pontius Pilatus. Di rumah inilah Tuhan Yesus dinyatakan bersalah dan dihukum salib. Apa ya yang dilakukan oleh para serdadu kepada Tuhan Yesus? Para serdadu mengecek, memukul dan membentak Tuhan Yesus. Para serdadu juga memakaikan jubah ungu dan mahkota duri ke atas kepala Tuhan Yesus. Adakah yang tahu apa makna dari jubah ungu dan mahkota duri? Ya, jubah ungu adalah sindiran atau ejekan yang diberikan prajurit Romawi untuk Tuhan Yesus yang disebut sebagai Raja Orang Yahudi. Warna ungu adalah simbol warna seorang raja. Sedangkan mahkota duri adalah simbol dari penderitaan. Kemudian setelah dari rumah Pilatus, Tuhan Yesus dibawa keluar. Tuhan Yesus berjalan menyusuri jalan ini adik-adik sampai ke sebuah tempat bernama Golgotha. Ada lagu tentang Golgotha lho. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Di Golgotha, di Golgotha, di Golgotha, panterna menerita. Di Golgotha, di Golgotha, di Golgotha, Tuhan Yesus disalip. Kematian ditanggungnya di atas salip tersiksa. Di Golgotha, di Golgotha, Tuhan pernah menerita. Adik-adik, coba perhatikan. Ini adalah rute yang Tuhan Yesus lalui untuk sampai ke Golgotha. Panjang dari jalan salip ini kurang lebih satu kilometer adik-adik. Namun karena tubuh Tuhan Yesus sudah tidak kuat akibat pukulan-pukulan yang sebelumnya ia terima dan beratnya salip yang harus dipikul. Membuat Tuhan Yesus sempat terjatuh. Para prajurit yang melihat Tuhan Yesus kesulitan dalam melanjutkan perjalanan, kemudian meminta seorang bernama Simon dari Kirene. Yang kebetulan sedang melintas untuk membantu memikul salip sampai ke Golgotha. Ini adalah Simon dari Kirene. Yang membantu Tuhan Yesus dalam memanggul atau memikul salip menuju Golgotha. Adik-adik, lihat di tempat inilah Tuhan Yesus disalipkan. Kita jadi tahu ya bagaimana Tuhan Yesus berusaha untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus rela dihina, dibukul, dan membawa salip yang berat untuk menyelamatkan kita. Bahkan supaya tubuh Tuhan Yesus dapat digantung di kayu salip, Coba perhatikan adik-adik, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Ya, adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita dari K.O. Mapris. Silahkan, Kak Om Mapris. Mereka jahat. Yesus tidak salah, tapi disiksa. Derby, kok nangis? Kenapa? Kan Kak Astri Cuma ajak kita melihat tempat-tempat Yang mengingatkan kita kepada Yesus Justru itu Dani Aku sedih Hukuman untuk Yesus tidak adil Yesus dipukul Tubuhnya dicambuk Mahkota duri dipasang di kepalanya Darah membasahi badannya Pasti Yesus sangat kesakitan Iya benar Yesus menderita karena orang-orang melakukan yang buruk kepadanya Iya Dani Ditambah lagi Yesus harus memikul salib yang berat Dengan tubuh yang lemah Jalan menuju bukit Golgotha kan tidak rata Yesus jatuh beberapa kali Lukanya semakin sakit Apalagi saat digolgotha Tangan dan kakinya dipaku di kayu salib Dan tombak menusuk lambung Yesus Yesus wafat Debbie Semua dilakukan Karena Yesus sangat mengasihi kita Karena kita berdosa Seharusnya kita yang dihukum Tapi Yesus menggantikan kita Yesus menyayangi kita Dia rela menderita Dan disalir Untuk menepus Artinya Membayar hutang dosa Dan kesalahan kita Supaya kita Jadi milik Tuhan Dan selamat Jadi Jangan terus bersedih ya Oke Dani Aku mengerti sekarang Kita harus bersyukur Karena Yesus sangat menyayangi kita Sampai rela disalir demi kita Adik-adik Siapa yang setuju dengan Dani? Wow Semua setuju ya Kalau kita Tidak boleh terus bersedih Sebab Salib itu Membuktikan bahwa Yesus Sangat menyayangi kita Yesus sudah berkorban demi kita Adik-adik Juga setuju dengan Debbie? Pasti ya Kita harus tersyukur Karena Yesus sudah menjadi Juru selamat Yang mengasihi kita Bagaimana Bersyukur kepada Tuhan Untuk kasih Untuk keselamatan Yang sudah Tuhan berikan Apa Yang bisa kita berikan Sebagai tanda Terima kasih kita Kepada Tuhan Tentu dengan melakukan Hal-hal baik Yang menyenangkan hati Tuhan Yesus Misalnya Bertingkah laku yang baik Ketika di rumah Atau di sekolah Saat bermain Dan dimana saja Sopan kepada orang tua Sayang kakak adik Ramah kepada teman Suka membantu Tidak sombong Tidak suka bertengkar Tidak suka bermusuhan Kita bisa membalas kasih Tuhan Dengan berbicara yang baik Tidak kasar Atau Dengan rajin berdoa Rajin sekolah minggu Senang membaca Alkitab Mendengarkan cerita Tentang Tuhan Yesus Suka menyanyi Memuji Tuhan Masih banyak lagi Hal yang bisa Kita lakukan Hal baik Yang menjadi rasa syukur Karena sudah disayang Oleh Tuhan Ingat Yesus disalib Untuk kita semua Kita berdoa Bersama-sama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan sudah Rela disalib Untuk kami Supaya kami Menjadi anak-anak Tuhan Yang menyenangkan Hati Tuhan Melakukan yang baik Dimana kami berada Terima kasih Untuk beringatan Jumat Agung Mengenang kematian Tuhan Yesus Kami naikkan doa ini Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih Menyanyikan Terlalu besar Kasihmu Bapak Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Bukti Bukti kasihmu Pengorbanan Pengorbanan yang kau Berikan bagiku Terlalu mahal Darahmu Yesus Tercurah untuk Menembus hidupku Menembus hidupku Sama Papaya Untuk memasukkannya Di peti persembahan Yang ada di Depan kantor kerja Atau bisa Ditransfer Melalui Rekanen BCA Bisa juga Melalui Aplikasi Uang Elektronik Jangan lupa ya Scanbar Code Untuk pengiringi Persembahan Kita akan Menyanyikan Aku bawa Dan berikan Persembahanku Aku bawa Dan berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru selamaku Aku bawa Dan berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Tuhan Juru selamaku Sekarang Kita akan Bersama-sama Menaikan Doa Persembahan Dan Doa Persembahanku Mari adik-adik Keastri aja Kalian semua Untuk Berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Atas kasih dan Karuniamu Saat ini Kami sudah Memberikan Persembahan Kiranya Persembahan yang Telah kami Kumpulkan ini Dapat Memuliakan Nama Tuhan Saja Kami juga Bersyukur Darah Yesus Telah Menebus Dosa kami Tuhan Yesus Rela Mati Di salib Untuk Menebus Dosa kami Tuhan Sebentar lagi Kami Akan Menyelesaikan Ibadat Jumat Agung Sekalipun Ibadat Jumat Agung Ini akan Selesai Tetapi kami Percaya Kasih Tuhan Yesus Tidak Akan Pernah Selesai Terima kasih Tuhan Kami berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Adik-adik Ada pengumuman Yang perlu Kalian dengar Nah Hari Minggu Tanggal 17 April Adalah Kebaktian Dan Perayaan Pasca Komisi Anak Yang Diadakan Onside Nah Itu Diperuntukkan Bagi adik-adik Yang sudah Vaksin Jam berapa Coba Jam 10 Namun Bagi adik-adik Yang belum Divaksin Jangan sedih Adik-adik Masih bisa Mengikuti Ibadah Melalui Channel Youtube GKI Tegal Karena Ibadah Onside Akan Disiarkan Juga Melalui Live Streaming Dan Untuk adik-adik Yang nanti Hari Minggu Hadir Dalam Kebaktian Onside Jangan Jangan lupa Untuk Membawa Spidul Berwarna Yang Digunakan Dalam Lomba Menggambar Pada Telur Oke Sekian Pengumuman Pada Pagi hari ini Dan untuk Mengakhiri Kebaktian Atau Ibadah Jumat Agung Mari Kita bersama-sama Menyanyikan Lagu Yesus Disalib Karena Cintanya Yuk sambil berdiri Adik-adik ya Sekalipun di rumah Kak Astri ingin Kalian tetap Semangat Yesus Disalib Karena Cintanya Kepadaku Kepadamu Yesus Disalib Karena Cintanya Dosa Dihapuskan Yesus Disalib Karena Cintanya Kepadaku Kepadamu Yesus Disalib Karena Cintanya Dosa Dosa Dihapuskan Dosa 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 Yesus Memberkati Dosa 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 Dosa